Sementara itu, Saudara Bocah, kelas 6 Sekolah Dasar Negeri di Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan sering mengamuk hingga menyakiti dirinya sendiri. Diduga gangguan ini terjadi sejak ibunya menjual ponsel anaknya yang dibeli dengan menggunakan uang tabungan. Seorang anak di Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan mengalami gangguan emosi yang tidak terkontrol. Bahkan, bocah ini harus dipegang tubuhnya agar tidak terus menyakiti dirinya. Namun, seluruh wajah dan keluarga bocah ini harus kami samarkan untuk melindungi identitasnya. Pihak Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang mengetahui hal ini kemudian mendatangi rumah bocah ini untuk melihat kondisinya. Lantaran, anak yang diduga mengalami gejala depresi ini masih terdaftar sebagai siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Setempat. Namun, anak ini dilaporkan tidak sekolah selama beberapa bulan terakhir karena mengalami kondisi ini. Dinas Pendidikan Kota Cirebon menyebut, diduga perilaku bocah ini karena dalam kondisi tekanan ekonomi keluarga. Kondisi ini terjadi setelah ibu kandungnya menjual ponsel anaknya yang dibeli dari uang pribadi anaknya yang ditabung cukup lama. Sebelum kejadian ini, bahkan pihak sekolah menyebut jika bocah ini adalah siswa yang rajin dengan nilai sekolah yang baik. Namun, ia langsung berubah menjadi pemurung dan pemarah. Dinas Pendidikan Kota Cirebon pun memastikan bahwa bocah yang diduga mengalami gangguan emosional ini akan diberi penanganan oleh ahli hingga bisa pulih dan kembali bersekolah. Jadi memang permasalahan bermula dari penjualan handphone oleh ibunya. Ya kami juga tidak bisa menyalahkan pada akhirnya. Hanya mungkin kesedihan anak ini tidak bisa keluar karena dia termasuk anak pendiam. Jadi pulang ke rumah, handphone sudah tidak ada dalam keadaan sudah dijual. Dimintai izin atau tidak, anak ke orang tua pasti tetap sayang. Tapi mungkin hatinya tidak nerima. Nah, kemudian kami bicarakan dengan tim, sebetulnya apa status anak ini. Yang pertama yang kami temukan adalah kartu Indonesia Pintar dalam keadaan ada. PIP diberikan, Dinsos memberikan PKH. Ya betul ya Pak RW, PKH diberikan. Kemudian juga dari kelurahan juga ada swadaya memberikan bantuan. Jadi artinya sebetulnya penanganannya ini sudah aman. Hanya karena ini harus terkait terapi. Terapi ini yang kita butuhkan. Jadi bantuan ini bukan sifatnya dadakan nanti. Tetapi yang sifatnya berkelanjutan, kontinu, konsisten, kontinu, berkesinambungan. Kisah viralnya Bocah asal Cirebon ini bahkan mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden mengutus staf kepresidenan untuk memberikan bantuan pendidikan. Dan memastikan bahwa Bocah ini mendapat pengobatan intensif untuk pemulihan jiwa dan sikisnya. Bantuan dari Presiden berupa biaya pendidikan hingga lulus nanti. Serta dua orang adik dari Bocah ini pun mendapat program bantuan menyelesaikan pendidikan. Dan digunakan dengan baik anggaran yang diberikan dari bantuan yang diberikan Presiden. Penggunaan tersebut tetap sepengkauan dari orang tua dan didampingi oleh dinas pendidikan. Karena peruntukan untuk biaya pendidikan. Sebagai catatan, bagi yang mengetahui ada orang terdekat atau Anda sendiri yang mengalami kejala depresi, diimbau untuk segera menghubungi ahli seperti sekolah, psikiater, atau klinik kesehatan mental. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat